Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Ada pertanyaan dari pembaca suara Muhammadiyah Apakah takbiran itu dilakukan dengan komando atau dibaca terus-menerus? Jawab Mengenai perintah takbiran ini tak diterangkan apakah memakai komando atau sendiri-sendiri Atau bersama-sama tanpa komando Untuk itu periksalah Al-Quran dan dia sedibawa ini Dan supaya kalian menyempurnakan bilangannya Dan supaya kalian agungkan kebiasaan Allah atas petunjuk yang telah dia berikan kepada kalian Dan agar kalian bersyukur Kemudian Hadis Ibn Umar yang memberitakan bahwa apabila ia berangkat ke tempat sholat Ia membaca takbir dan ia nyaringkan suara takbirnya Dan pada riwayat lain menceritakan Ia berangkat ke tempat sholat sampai imam duduk Baru ia berhenti membaca takbir Ru'ahu syafi'i Kemudian Zekarahu al-Bukhari Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dan Ibn Umar tanpa sanat Bahwa keduanya pergi ke pasar pada hari ke-10 sambil membaca takbir Dan orang-orang mengikuti takbir mereka Hal yang demikian juga oleh Imam Bukhari dan Imam Bayhaki dan Ibn Umar Itu sebagai orang yang selalu memperhatikan tuntunan Nabi Membaca takbir dari rumahnya sampai ke tempat sholat Kemudian Hadis Ibn Umar Hadis Ibn Umar mengatakan Rasulullah pernah bersabda Tiada hari yang lebih besar bagi Allah Dan tiada pekerjaan pada hari-hari itu Yang lebih besar disukai Allah Dan pada hari-hari 10 itu Oleh karenanya selama itu Hendaklah kalian memperbanyak membaca La ilaha ilallah dan Allahuakbar Serta Alhamdulillah Riwayat Ahmad juga Ibn Munzir dan lainnya Kesimpulannya Takbir dilakukan dengan komando Atau dituntun akan membuat lebih kompak Fatwa-fatwa terjih Muhammadiyah Jilid 2 Alaman 97 sampai dengan 98 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!